Intro Bu, saya bu Injek tanah Wah, hari ini Kayaknya aku bakalan nganggur seharian lor Tumben banget ini, gak ada panggilan kerja Wah, makan apa ini kalau gini Maklum aja lor Masih pulih harian, gak kerja yuk gak makan Wah, emang dasar rejeki wosoleh Ada duit 50 ribuan di jalan ini lor Mungkin ini rejeki dari Tuhan yang gak boleh ditolak Astaga, bikin kaget aja sih bu Main injek aja sih bu iki Awas bu, duit ku iki Duit saya bu, diinjek Lapor Tapi duit saya diinjek bu Kalau kamu lapar, mending kamu sana bantu ayu ke hutan Cari jalan jalan ini Di belah mana bu? Sana ke hutan Ah, yang namanya debat sama ibu-ibu Gak bakalan menang Mending ngalahwe lor Lumayan Sekundul udah pergi Jajat Wis, timbang mumet bingung mau ngapain Mending bantuin mbak ayu panen julang jaling aja Di desa Palembapang Camatan Kalian, Dalampung Selatan ini Memang masih banyak pohon julang jaling lor Sek, sek, sek Sengendiyo pohonnya Nah, itu dia lor Syukurlah Ternyata kebetulan lagi berbuah banyak Pohon julang jaling Biasa tumbuh di hutan-hutan di Sumatera lo Buahnya biasa dijadikan lalapan Oleh masyarakat Lampung Atau Sumatera pada umumnya Buah iki Punya banyak nama panggilan Ada yang menyebutnya jejaling Kabau Atau jering Bahkan ada juga Yang bilang iki adalah jengkol hutan Yaudah gini aja kak Aku yang manjat Kakak nanti kumpulin yang jatuh-jatuh bawah Kamu yang manjat ya Dul Iya kak Tunggu dulu ya kak Anggilan yang banyak ya Dul Meskipun terlihat mudah Memanjat pohon seperti ini Kita harus tetap ekstra hati-hati Apalagi Batang utamanya sudah mulai berlumut Dan menjadi licin Sekilas buah ini bentuknya menyerupai terung kecil Namun sebenarnya buah ini berisi biji-biji keras yang menyerupai jengkol atau petek Meskipun punya rasa yang wena Tapi mesti waspada sama baunya lor Jengkol aja mah Lewat Bau julang jaling bisa 10 kali lipat dari jengkol Untungnya sama mbak Ayu julang jaling iki mau diolah menjadi inovasi masakan khas Eropa lor Duh awas dulu hati-hati Dul Kalau udah banyak turun aja Dul Iya iya Awas kak galahnya Iya Dul Udah banyak ya Dul ya Udah Udah jadi satu aja Udah kita pulang ya Dul yuk Sebelum dimasak menjadi risotto Julang jaling ini akan aku kupas dulu Dan ambil bagian dalamnya saja Waiki Drogensik lor Dalamnya berwarna hijau muda Dan baunya pun langsung menyengat Meskipun bau Tapi julang jaling ini Mengandung banyak zat penting untuk dibutuhkan tubuh lor Wih Kalau sudah diiris Langsung aja aku masukkan ke dalam air Dan rendam sebentar Agar aromanya sedikit hilang Coba diinget-inget lor Kalau di daerah kalian Ini namanya apa yuk Hihihi Di depan rumah Sudah ada Mbak Ayu dan Buk Devi Yang sedang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat risotto Eits Jangan salah kira Ini bukan soto sing berkuahiku loh Risotto Adalah hidangan nasi campur Kas Italia Utara Yang menjadi ciri khas negara Eropa Bahan-bahannya enggak susah kok Nih lihat sendiri yuk Ada beras Bumbu-bumbu seperti gula garam Lada Dan juga air kaldu dalam teko Untuk bahan pendukungnya Ada cabai merah Bawang bumbay Paprika Wortel Jeruk lemon Dan lainnya Bahan-bahan utama Langsung dipotong dadu Atau sesuai selera Khusus wortel ini Aku suka banget lor Soalnya Selain enak Banyak nutrisi penting yang bagus untuk kesehatan Salah satunya Vitamin A Yang bagus untuk kesehatan mata Dan kandungan biotin Yang berfungsi sebagai pengatur metabolisme lemak dalam tubuh lor Buat yang lagi diet Cocok banget ini Makan wortel yang banyak Hehehe Kak Ini kak Di jaringnya kak Udah aku cuci Udah aku potong-potong sekalian kak Wah makasih banyak ya Dul ya Nanti kalau masakan yang udah matang Nanti kamu aku panggil deh Oh iya ya Ada yang bisa aku bantu lagi Lagi gak kak Kayaknya gak perlu deh Dul Ini udah semuanya udah cukup Nanti kamu aku panggil aja kalau udah matang Yaudah Satu ya dulu ya kak ya Iya Dul Kalau semua bahan sudah siap dimasak Jangan lupakan berasnya yuk Campur beras dengan air kunyit Sampai kuningnya merata Selain warahnya cantik Aromanya juga Bakal pisip nantinya Bu bahannya udah lengkap semua ya bu ya Sudah Ayo udah deh Kalau mau gitu aku masak dulu ya bu ya Iya Aku bawa ke dapur ya Nah sekarang waktunya masak lor Pertama-tama kita tumis dulu semua bahan yang sudah diiris tadi Lebih enak yuk tumisnya pakai mentega Biar tambah gurih dan aromanya mantep Abis itu langsung aja masukkan bahan-bahan satu persatu Dari mulai bawang-bawangan Sayuran Sampai ayam yang sudah dipotong daging Tumis terus sampai aromanya keluar Dan warahnya mulai kecoklatan Nah Kalau sudah Masukkan beras yang sudah dikasih kunyit tadi lor Tambahkan air kalbis tipuknya Sambil cek apinya yuk Supaya jangan terlalu besar Jangan lupa Masukkan julang jaringnya Singwakeh wis Tumis terus sampai merata Setelah itu Diamkan dulu sampai nasinya matang sempurna Bentukannya Bikin perut kerucukan ini Aromanya kaya manggil-manggil yuk Wis lah Langsung gue cobain Wah Istimewa lor Ini nasi bukan sembarang nasi Ini risoto julang jaring Rasane Magnus Wow Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lagi pada ngapain lur, yang lagi pada kerja, tetap semangat yuk. Kalau kebanyakan mengeluh, nanti pekerjaannya malah terasa makin berat lho. Kalau aku sih, jelas semangat terus. Iki, Arup ngeternya kelopo yang memetak Marwoto. Marwoto ke Banggula? Iya. Ya, sebarangnya, aku yuk ada gawain yang kena. Yuk, sebarang lo ya. Eh, Mbak Em, kemana sana? Oh, gak usah. Aku tak ada ngomah, Wai. Tapi emang kau gawain ke Banggula ya, sampai semangat. Gawain lagi. Gawainnya ngomahku, toh. Mau bayarannya, siapa? Orang, kok gawain aku? Untung tujuanku dan Mbak Rahayu sama. Jadi sekalian tak bantu bawa kelapanya. Lumayan berat, Iki. Kasian juga kalau dibawa Mbak Rahayu sendirian. Kebetulan, aku juga mau bantu-bantu di UKM Kembang Gula di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace Nganju. Usaha yang sudah dirilis sejak 18 tahun lalu ini membuat aneka kudapan tradisional lur. Ada jenang, kembang gula kelapa dan masih banyak lainnya. Mas? Mas? Mas perlu menantor kelapa, Mas. Mas, gimana ini? Mas? Mas, ini. Ayo, mas? Nah, kalau yang lagi mau berkongsi ini, Membang gula kelapa Bahan utamanya Dipilih kelapa yang gak terlalu tua Atau muda Tupas kulit ari kelapanya Kemudian dicuci sampai bersih Kelapa diparut dengan alat parut khusus Supaya dapat bentuk memanjang Seperti iki lor Selanjutnya Kelapa disangrai dan ditambah gula pasir Kalau sangrai kelapa Bisa sampai 15 kg lor Terakhir Tinggal dikasih pewarna makanan yuk Ojo lali Sambil terus diaduk Supaya gak gosong Kalau sudah matang Langsung dicetak uai yuk Setelah dicetak Kembang gula harus oven Tujuan ini Supaya kadar airnya berkurang Dan teksturnya Jadi renyah lor Sekarang Aku mau bantu angkat gemang gula yang sudah di oven Ini Mbak Tarang mana ini Mbak Tarang sini saja Dung Jadi kayak gini ya Udah Ayo cip ya Iya Dung Enak banget ya Iya Dung Dung Tengok ngantuin ke bayu ya Kembang gula harus didinginkan dulu lor Setelah itu baru dikemas Satu kemasan Biasanya diisi beberapa warna Jadi lebih menarik yuk lor Kalau warna-warni begini Aku mau nganter kembang gula kelapanya Ketempat Mbak Rahayu lor Katanya Mau diolah jadi kukis yang jos gandos Wah Mantep kui Mbak Ini Mbak Gula ini Mbak Oh iya Dung Nater suon yuk Iya Pak Bahan yang dipakai untuk membuat kukis Antara lain kelapa Telur Susu bubuk Tepung terigu Dan mentega Kocok telur dan parut kelapanya lor Setelah itu Masukkan susu bubuk dan mentega Kocok lagi sampai semua bahan tercampur rata Kemudian Tambahkan tepung terigunya Kocok lali diayak dulu Agar tidak ada tepung yang menggumpal Aduk adonan sampai semua bahan tercampur Sekarang Tambahkan parutan kelapa ke dalam adunan Biar tambah menarik tampilannya Tambahkan pewarna makanan yuk Aduk lagi sampai warnanya merata ke seluruh bagian adunan Selanjutnya Adonan dicetak lur Bentuk adonan bulat-bulat Dan tutup dengan remahan kembang gula kelapa Kemudian Letakkan di loyang Dan tekan-tekan sampai rata Oh iyo Loyangnya dilapisi daun pisang Fungsi ini Supaya kukisnya gak lengket Dan ada aroma harum Kas daun pisang Yuk semangat yuk Cetak kukis kembang gula kelapa Sampai habis adonannya Setelah itu Kukis langsung dipanggang Gak lama kok lur Cuma butuh waktu sekitar setengah jam Pakai api sedang Ini dia hasilnya lur Wapi tenang yuk tampilannya Apalagi Warnanya yang gonjreng-gonjreng Bikin kukisnya makin meriah Aku jadi gak sabar Menyicipi rasanya lur Ayo pak Kasisan pak Ternyata Sekali hat Lembut banget Kukis kembang gula kelapa nih Rasa manisnya juga pas Jadi gak bikin menek lur Selain itu Ada sensasi krenyes-krenyes kelapa Dan cita rasa gurihnya Semuanya membuat rasa kukisnya Makin lengkap Pas banget lah iki Buat jadi teman ngeteh sore-sore Lur Kukis kembang gula kelapa iki Gak cuma enak Tapi kayak nutrisi juga lho Karena terbuat dari bahan utama kelapa Yang kayakkan protein, vitamin, dan mineral Pokok eh Mantep lur Daerah Tawang Mangu Memang menjadi salah satu penyuplai sayur dan buah-buahan Di sekitar Jawa Gak heran tuh Setiap hari pasti ada yang panen Tuh liat Sawinya seger-seger semua tuh Hasil buminya Memang istimewa yulur Sekalian tak angkutin Yang langsung diantar ke pasar-pasar Pak Dul Pak Dul Pak Dul Pak Dul Pak Dul Tolong bantuin panen Bayam Pak panen pak Iya yuk Panen bayam ini Beres sawi Ada lagi panen bayam Nah ini bayamnya lain lho Yaitu bayam raja Alias bayam petik Berbeda dengan bayam cabut Yang relatif daunnya kecil Sedangkan bayam raja Ukuran daunnya besar-besar Sesuai dengan jenisnya Sesuai dengan jenisnya Bayam raja disebut juga bayam petik Karena saat dipanen Menggunakan alat yang disebut ani-ani Atau pisau kecil Dan alat ini Biasa digunakan untuk panen padi lho Dari mulai awal tanam Kira-kira membutuhkan waktu Satu setengah bulan Sampai bisa dipanen Setelah itu Setiap minggunya Bayam dapat dipanen kembali Sebelum dikirim Bayam akan dicuci terlebih dahulu Agar lebih bersih Dan segar sampai di pasar Waduh lor Emang sih Bayamnya ringan Tapi kalau udah sekarung gini Rumah yang berat juga yuk Untuk bayam-bayam ini Akan langsung dipasarkan Di sekitar Tawang Mangu lor Abis pak Abis pak Jadilah Akhirnya beleh juga Ini empat karung bayam Yuk jalan Ini buat kamu Dimasak Di rumah ya Ini bayam buat saya pak Iya Makasih pak yuk Iya, sama-sama Dul, kamu tidur Dipanen bayam kan Oh, iya Bunda Eh, mbak Nawan Dari mana, Duh? Ini mbak Dari panen bayam, mbak Oh, lah Mau dimasak apa? Masak bayam tau, mbak Maksudnya masak kangkung Sini mau gak Tak masakin sesuatu? Wah Boleh tuh, mbak Kangkung Eh, bayam dimasak Yang istimewa? Iya Sekarang Belanja bahannya dulu ya Yuk Rezeki emang gak kemana Mau pulang masak sayur Malah ketemu mbak Nawang Uang, uang Tunggu Tunggu, pak Ini, apa mbak? Pak, beli Minyak Telur Ada mbak, ada Gak menikah mbak Oke Beli itu ya pak Tidak Tidak ada mbak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bentar Kok aku melihat Gila-gila aneh mbak Nawang Yuk Perasaanku Makin gak enak ini Loh, mau duit enggak? Ada sih mbak Kurang berapa sih mbak Hmm, itu cuma segini mbak Pinjam Eh, lagi-lagi Eh, pinjam ya mbak? Iya, coba Beneran lho Iya Oke, matahal semua Iya, tapi nanti masin saya enak lho Siap Walah Ini jadi rejeki Apa enggak yuk? Tapi gak apa-apa Yang penting Dibuatin makanan yang enak Hehehe Sekarang mari kita masak lho Tapi sebelumnya Kita cuci dulu yuk Untuk menghilangkan kotoran Ataupun pembasmi hama yang menempel Agar lebih mudah saat memotongnya Daun bayam kita pisahkan juga Dari batang yang besarnya yuk lho Udah selesai dipetikin Langsung kita iris daun bayamnya Kita iris tipis-tipis aja yuk Tapi tetap tidak menghilangkan teksturnya Sambil aku irisin Kita lihat persiapan mbak nawang yuk lho Wah Ternyata semua bumbunya sudah lengkap tersedia Ada wortel yang pertama kita potong-potong dahulu Potongnya berbentuk dadu kecil-kecil Ini mbak nawang Nih Udah tak cuci, udah tak potong-potong mbak Oh iya Iya makasih ya nndul Ada yang bisa saya bentuk lagi mbak? Ini nndul, tolong ulekin bumbunya ya Oh iya mbak? Iya Urusan menghaluskan sih Aku jagonya lur Bumbunya juga termasuk komplit ini lur Ada lada putih Cengkeh Jari Kemiri Pala Bawang merah Dan bawang putih Oh iya Hampir lupa Tadi mbak nawang bilang Mau masak selat solo bayam raja Hmm Manis-manis gurih yuk lur Setelah wortel Ada cabai merah yang kita potong-potong Selain menambah rasa Kandungan vitamin C nya Juga bagus lur Supaya ada pedes-pedesnya Supaya ada pedes-pedesnya Jangan lupa Tambahkan cabai rawitnya yuk lur Lalu bawang daun kita iris-iris Ada jagung juga yang kita serut Kalau selat solo tanpa bawang bombay Pastinya kurang sedap lur Jadi jangan lupa dipotong-potong yuk Ulekanku pun sudah halus ini lur Aromanya semeriwing banget Lur Ini lho lur Tolong dibikin kuahnya Sama bombunya ya Bu ini dicampurin lho Iya dicampurin Terus campur apa lagi Ini jangan lupa kecapnya Dicampurin juga ya Oh iya Iya Lur Biar cepet Tak bantuin masak kuahnya Soalnya Udah gak sabar lur Kerutku udah keruyuk-keruyuk Laper Bumbu yang dihaluskan Langsung dimasukkan ke dalam wajan Dengan api yang sudah panas Tunggu sampai harum Barulah bawang bombay dimasukkan Boleh ditambahkan air secukupnya yulur Bumbu penyedap rasa pun Jangan lupa dimasukkan yulur Tambahkan juga sedikit gula pasir Nah Yang terakhir Kita masukkan kecapnya yul Supaya lebih mengental Tambahkan sedikit tepung maizena yul Tinggal ditunggu sampai mengental Nah Mbak Nawang sudah mulai membuat isiannya lur Yaitu lumpia kulit tahu Pertama-tama Kita iris bawang merah dan bawang putih Sekarang tinggal diadun Masukkan bayam raja terlebih dahulu Lalu jagung, wortel, cabai, bawang daun Dan bawang merah serta bawang putih Agar merekat Kita tambahkan telur ayam tiga putir Dan juga tepung terigu Setelah itu Barulah kita aduk sampai semua tercampur merata Mbak Nawang Ini kuahnya udah jadi enak banget lho mbak Oh iya makasih ya dul ya Bisa saya bantu lagi pak? Udah dul Ini aku mau bikin ininya isiannya dulu Kecil mau matang kabarnya dulu mbak Kisnya Tinggal dulu pak ya? Iya dur Sekarang siapkan kulit tahu yang telah direndam air sebelumnya Masukkan isian lumpia bayamnya Di bagian pinggir Dan siap untuk digulung Mantep toh lho lho Sekarang tinggal kita matangkan lumpianya Dengan cara dikukus lho Kita kukus kurang lebih 20 menit lamanya Sampai isiannya benar-benar matang yuk Kelihatan toh Warna daun pisangnya sudah mulai berubah Tinggal diangkat lho Ini dia lho Selat Solo bayam rajanya Iya lho Pasti pada ngiler toh Kuah Selat Solonya Makin yummy Pasti makannya ini Hehehe Udah gak sabar Pengen nyicipin Iya Tunggu dan makan Begitu gigitan pertama Lembutnya kulit tahu dengan bayam rajanya Langsung terasa lho Apalagi semuanya sayur Pastinya sehat ini Begitu ditambah kuahnya Jadi makin komplit Manis Asin gurih Bercampur di mulut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Yuk 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 Toh Yuk 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 Wah banyak juga clue-nya, tak panjat langsung guai kalau gitu. Guai yang masih sekerabat dengan nangka ini asalnya dari Papua New Guinea. Clue banyak ditemukan di wilayah tropis seperti Indonesia. Memanjat pohon seperti ini juga gak mudah loh. Aku harus memilih ranting yang kuat untuk pajakkan kaki. Nah kalau ada angin kencang lewat, yuk harus hati-hati. Sekilas bentuk buahnya juga mirip sukut. Bedanya clue punya kulit yang keras dengan duri agak lunak. Wah lumayan nih, bisa terkumpul 30 buah. Biasanya clue dimasak sayur seperti sayur lodeh. Tapi di desa ini clue gak cuma jadi sayur loh. Yang akan aku antar ini katanya mau dibuat abun. Seperti apa yuk hasilnya, jadi penasaran aku. Yaudah ini tak apa-apa dulu. Mas-masnya cari lagi yuk. Yaudah. Kuih direbut dulu yuk. Tunggu kira-kira satu jam atau clue sudah setengah matang baru diangkat. Clue ini banyak gisinya yuk. Salah satunya kayak karbohidrat. Gak iran yuk, kalau makan clue bikin kenyang. Ada yang memakai clue untuk obat sakit gigi loh. Caranya dengan membakar buah clue. Kalau daunnya sih, biasanya untuk pengobati sariawan. Bu, ini bu clue yang udah direbus bu. Oh iya, tapi ini dong. Ada yang bisa saya bantu lagi bu. Ini kasih sama Bapak Fionan dong. Oh iya. Bici clue-nya jangan dibuang. Masih bisa dimakan loh. Seperti biji nangka. Clue yang sudah disuit, langsung dimasak jadi abun. Buku abunnya sih sama seperti apa benar-benarnya. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Semuanya ditumis, kemudian tambahkan daun salam, lengkuas, dan biji serai. Jangan lupa gula merah dan garamnya yuk. Ini sih sudah jelas, aroma dan gurih abunnya jadi mantul. Kalau sudah harum aromanya, masukkan santan dan tunggu sampai mendidih yuk. Masukkan clue ke dalam bumbu, Sambil terus diaduk ya. Aduk terus sampai bumbu meresap dan clue mulai coklat layu. Selanjutnya, angkat clue, lalu goreng. Nah, saat digoreng ini, sekalian mengeringkan abunnya. Kalau sudah kering, tandanya abun sudah matang. Mbak Vio sedang menyiapkan kulit semar mendem. Telur dan garam dicampur sampai rata yuk. Lalu masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk, supaya tidak menggumpal. Kalau adonan sudah rata, beri air secukupnya sampai adonan agak encer seperti ini. Bu Anjar membuat pewarna untuk kulitnya. Pakai daun suji aja ya. Daun suji bukan hanya dikenal sebagai pewarna alami, warna hijau. Kandungannya di dalamnya juga bisa membantu menurunkan kolesterol. Kulit semar mendem dicetak memakai wajan anti lengket. Tuang satu setengah sendok sayur adonan. Langsung diratakan ke seluruh permukaan wajan. Kalau kulit sudah memadat, langsung diangkat yuk. Langsung bikin lagi. Mbak Fio, ini abon kulitnya sudah jadi, Mbak. Oh iya, makasih, Indul. Oh, iya, Mbak. Sebenarnya, semar mendem makanan tradisional khas Yogyakarta, yuk. Tapi sekarang banyak ditemukan juga di daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat. Nah, kira-kira semar mendem yang dibuat Mbak Fio, Apa bisa bikin kita mendem kenakan? Gampang kok cara membentuk semar mendemnya. Ketan dibutuh kepalan, lalu pipikan bagian tengahnya. Isi dengan abon klui. Terakhir, baru dibungkus kulit dadat. Wis, mantep. Kayaknya enak nih. Monggo pak, bu. Kita ucip semar mendemnya. Ternyata, rasa abon klui gak jauh beda dengan abon daging seperti sapi atau ikan lho. Kulit dadat bikinan Mbak Fio juga enak. Empuk dan lembut saat dikunyah. Semar mendem abon klui, sukses bikin aku mendem keenakan. Hehehe. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.